Oke, salah satu hal yang penting juga saat kita udah punya channel adalah gimana sebetulnya cara baca analitik dari YouTube dan mungkin ada beberapa juga yang tanya gitu ya gimana cara buka YouTube studio dan lain-lain dan itulah sebenarnya yang kita pelajarin dalam video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Market Ready tempat Anda bisa belajar pemasaran melalui media sosial dan tapi kita hari ini sebetulnya bicara tentang gimana sih sebetulnya cara baca YouTube analitik termasuk login YouTube studio gitu ya dan hal ini sebetulnya jadi sesuatu yang penting banget terutama kalau kita pengen mengembangkan YouTube channel kita. Kenapa? Karena YouTube channel itu tentunya kita harus bisa mengevaluasi gitu ya seperti apa respon dari video-video yang kita udah buat kemudian seperti apa strategi depannya tentunya harus berdasarkan data-data. Nah, data inilah yang akan kita pelajarin sama-sama. So, inilah dashboard YouTube ya yang pastikan Anda sudah punya channel tentunya saya asumsikan Anda sudah punya gitu ya saat Anda punya, cara loginnya itu sebetulnya quite simple Anda tinggal klik ke pojok paling kanan gitu ya ada YouTube studio di pojok kanan ini ya Anda tinggal klik YouTube studio-nya dan setelah nanti Anda klik YouTube studio Anda akan masuk ke dalam namanya YouTube studio jadi YouTube studio ini tempat kita bisa akses semua data dari channel kita baik pertumbuhannya gitu ya disini ada current subscriber jadi jumlah subscriber per sekarang berapa pertumbuhan di 28 hari terakhir seperti apa ada juga summary jadi basically ini udah masuk di dalam YouTube analytics sebetulnya ya cuman tampilan yang boleh dibilang general gitu ya generic yang masih boleh dibilang ya kumpulan dari rangkuman dari keseluruhan sebetulnya nah saat kita pengen lihat analytics lebih detail Anda bisa klik di channel analytics disini atau Anda bisa klik di menu sebelah kiri ya analytics saya bisa lebih suka yang di bagian kiri sebetulnya ya nah di bagian sini sebetulnya ada 4 tab ya sorry 4, 5 tab yang kita akan sama-sama bahas gitu ya pertama adalah yang namanya overview dimana ini channel analytics di YouTube itu overview itu menggambarkan keseluruhan dari channel sebetulnya jadi mulai dari berapa views selama 28 hari terakhir gitu ya ada juga ada watch time berapa jumlah jam atau hour yang mereka tonton kemudian berapa pertumbuhan subscriber termasuk estimated revenue kalau memang teman-teman udah masuk dalam kriteria ya YouTube monetizationnya jadi disini Anda bisa lihat kemudian disini juga yang saya lumayan suka lihat adalah di bagian jumlah subscriber termasuk live count ya live count kalau kita klik dia bisa ngasih lihat kita tentang live-nya berapa gitu ya bahkan kalau dia naik 1 nanti dia otomatis akan naik 1 teman-teman jadi ini salah satu feature yang ya keren terutama kayak detik-detik terakhir misalnya teman-teman mau menuju 100 ribu dan lain-lain gitu ya ini akan sangat-sangat handy lah gitu ya kemudian ini juga jumlah grafik 48 jam terakhir teman-teman bisa lihat dari pertumbuhannya seperti apa tentunya akan down di saat subuh ya kemudian subuh-subuh drop gitu ya sampai puncaknya itu jam 3-4 pagi ya itu basically seperti itu teman-teman kemudian selama periode tertentu ya yaitu 28 hari terakhir gitu ya mana top contentnya kita itu juga teman-teman bisa lihat di bagian sini latest content itu adalah video-video yang terakhir kali teman-teman upload jadi performanya seperti apa mulai dari CTR-nya gitu ya kemudian ada average view duration ini juga membantu sebetulnya jadi itu di bagian overview ini yang tampilan yang umum ya teman-teman dimana tampilan yang lebih detail lagi ada teman-teman bisa klik di bagian advanced mode di pojok kanan atas advanced mode ini saya pribadi jujur agak jarang ya buka sampai advanced mode yang reguler banget kecuali memang-memang kita pengen analisa deep banget dari konten per konten kenapa? karena di advanced mode teman-teman bisa lihat itu benar-benar konten per konten performance-nya jadi mulai dari views-nya gitu ya selama kurun waktu tertentu di pojok kanan atas kemudian watch time-nya gitu ya pertumbuhan subscriber yang didapat kemudian revenue, impression, dan CTR nah hal yang menarik yang saya biasa pribadi perhatikan saat kita mau menalisa versi advanced adalah saat teman-teman pengen mencoba yang saya boleh saya bilang adalah jumlah CTR kenapa? karena CTR itu nggak ada di laporan lain sebetulnya harus yang via advanced banget untuk detail konten per kontennya dan ini memberikan kita indikasi bahwa mana sih sebetulnya thumbnail atau judul atau description mana yang sebetulnya paling mendatangkan banyak pengunjung itu bisa jadi evaluasi kita untuk membuat cover atau thumbnail video-video kita berikutnya sebetulnya kayak di video ini teman-teman bisa lihat bahwa CTR-nya bisa sampai di 13% yang ini ada sampai 15% which is crazy ya tinggi banget nah apa yang teman-teman bisa tangkap dari thumbnail-nya gitu ya teman-teman bisa recreate ulang dipakai sebagai dasar tapi kadang-kadang juga bisa jadi CTR-nya teman-teman bisa dapat yang low juga ya kayak gini cuma 3.6% yang basically sebetulnya mirip tapi somehow mungkin orang nggak nangkep juga poinnya apa dan lain-lain gitu ya tapi tentu teman-teman bisa mengklasifikasikan ya konten-konten ini jadi ini juga banyak ya detail-detail lain seperti kayak traffic source ini adalah jumlah pengunjungnya itu datang dari mana sih yang nonton gitu ya mayoritas di channel SMM itu datangnya dari 52% dari YouTube search berarti kita mengoptimasi dengan keyword itu sangat sehat gitu ya kemudian suggested di 23% dan detail-detail lain ya teman-teman kemudian geography ini audiensnya kita itu dari mana ya tentu mostly adalah Indonesia ya tapi somehow Malaysia juga banyak ya 2.6% cities ini udah kota lebih detail lagi ya mana penonton yang lebih banyak nanti teman-teman bisa scroll ke bawah juga kemudian viewer age itu ada range umur jadi demographic aspek ya berapa penonton yang teman-teman lihat ini bisa mempengaruhi gimana cara teman-teman buat konten sebetulnya mulai dari gaya bahasa mungkin animasi mungkin kalau teman-teman pakai jadi ya banyak aspek yang bisa teman-teman pakai kemudian behavior mereka juga ada ya untuk average duration itu mana yang kluster umur mana yang paling banyak mengkonsumsi gitu ya pada case saya sih di 18 ke atas konsumsinya panjang sebetulnya teman-teman lebih lama kemudian gender as usual ya berapa banyak di case-nya kita tuh pria lebih banyak ya kemudian date date itu adalah tanggal per tanggal jadi performance dari keseluruhan channel hitungannya dalam format hari ya berapa totalnya nonton dan lain-lain revenue source itu pasti dari kontennya gitu ya dari mana dari ad revenue dan ada premium revenue kemudian ada subscription status dan lain-lain ini juga ada more teman-teman bisa lihat lebih detail lagi ada banyak banget sih sebetulnya fitur-fitur yang lebih advance ya cuman saya di-wadi biasanya akan lihat cuman di bagian-bagian yang depan aja teman-teman di bagian dalam biasanya saya gak terlalu signifikan banget untuk ngecek biasanya saya cek ada sih kalau teman-teman bermain dengan playlist teman-teman bisa cek berdasarkan playlist playlist mana sih yang paling banyak orang tonton misalnya atau teman-teman juga bisa lihat berdasarkan iklan yang muncul apa atau device tertentu misalnya bisa jadi insight buat teman-teman sih kayak gini kan 70.4% diakses dari mobile gitu ya 23% dari computer jadi yaitu insight aja sih yang teman-teman nanti bisa explore sendiri ya saya kembali lagi teman-teman yang versi umum gitu ya di bagian sini ada juga content tab di bagian channel analytics teman-teman nanti bisa dapatin cukup banyak data yang menurut saya bagus kenapa karena disini teman-teman akan bisa melihat performance content secara total kemudian videos tuh yang versi format youtube pada umumnya sebetulnya ada satu lagi yang adalah youtube short teman-teman dimana youtube short itu terpisah datanya teman-teman akan bisa dapetin di level content tab ini jadi ini live juga ada post juga ada teman-teman nanti bisa lihat perhatikan data-data apa yang teman-teman bisa dapetin gitu ya mulai dari views nya berapa CTR dari video teman-teman termasuk view duration jadi buat orang betah apa enggak sih video ini dan lain-lain untuk key moment untuk audience retention biasanya saya pribadi akan pribadi suka untuk melihat di bagian intro seberapa banyak orang nonton sampai di 30 detik pertama karena itu biasanya jadi indikator apakah sebuah video itu bagus atau enggak teman-teman jadi top moment juga bisa teman-teman perhatikan seberapa lama teman-teman bisa membuat sebuah konten itu lebih dalam tanda petik fresh dan orang bisa dengerin atau petah nonton video kita teman-teman di bagian bawah ini juga ada bagaimana video kita perform bisa jadi youtube search di case nya kita 52.3% datang dari youtube search dan 23% dari suggested which is good kenapa? karena memang kita strateginya lebih ke arah youtube search teman-teman ya sama mungkin teman-teman ketemu video ini juga dari pencarian tertentu gitu ya jadi itu kenapa karena memang kita lebih fokus ke youtube search sekarang belum ke suggested sih teman-teman kemudian tab berikutnya adalah audience dimana tab audience ini teman-teman nanti bisa lihat gambaran yang lebih broad atau umum gitu ya berapa banyak orang yang returning berapa banyak viewers baru dan berapa besar konversi subscribernya teman-teman kemudian segala geografi ya jadi gambaran yang broad saya bilang umum dari jam berapa yang baik teman-teman post kemudian ada saktat lapangga kemudian berapa banyak yang nyalain lonceng gitu ya jadi yang nyalain notifikasi jadi ya itu datanya buat teman-teman kemudian berapa persen yang subscribe mana yang belum subscribe gitu ya di case ini sih biasanya saya akan sarin teman-teman untuk ngecek monthly basis gitu ya jadi misalnya setiap tanggal 1 awal bulan teman-teman akan evaluasi ini misalnya jadi teman-teman akan mencatat month to month berapa besar konversi yang terjadi apakah ada peningkatan atau ada penurunan gitu tapi kalau teman-teman memang fokus sebagai content creator untuk terus buat content ya ini akan perlu teman-teman tambahin terus ya gak harus di apa namanya gak harus di kontrol banget sih menurut saya kemudian di bagian revenue itu bagian kalau ada monetisasi aja ya kalau gak ada ya tentu gak akan jalan teman-teman ini kelihatan dari content mana yang paling banyak perform kemudian bulan per bulannya dan ya jenis iklan apa aja yang teman-teman dapetin mostly 67% dari content yang di skip jadi artinya content yang di skip pun bisa ngasihin duit ya teman-teman kemudian fitur research disini sebetulnya adalah fitur yang boleh saya bilang relatif baru dari youtube sendiri teman-teman tetapi sayangnya memang di search term ini itu baru berlaku buat keyword atau kata kunci dengan bahasa inggris jadi bahasa indonesia sayangnya belum ada which is boleh saya bilang ini gak terlalu banyak works buat market indonesia gitu ya jadi kebanyakan berlakunya buat keyword bahasa inggris aja teman-teman sehingga ya kalau keyword kita bahasa indonesia gak terlalu bisa banyak kepake sama kita gitu ya jadi ya itu fitur yang baru banget dari youtube dan sebenarnya kalau saya boleh bilang analitik dari youtube sebetulnya ya seperti itu ya teman-teman mungkin gak bisa dapat yang lebih detail banget kecuali teman-teman memahami tentang ya metrik yang lebih detail tentang audience retention mungkin itu yang sifatnya lebih advance analitik ya gak sekedar cuman youtube analitik biasa tapi ya itu gambaran tentang beberapa tab dan beberapa fitur fungsi dari youtube studio itu sendiri biar teman-teman punya gambaran sebetulnya beberapa yang saya biasanya akan perhatikan ya cuman di bagian yang tadi ya di bagian yang basic tabnya aja bagian konten kemudian audiencenya gitu ya performance seperti apa jadi general aja karena kita bicara tentang youtube itu bicara tentang long game ya teman-teman jadi kita gak bisa ya berharap kita baru posting youtube hari ini kemudian besok langsung viral langsung bisa boom banget terkenal gitu kayaknya agak sulit terjadi kemudian teman-teman memang punya budget yang besar untuk promote konten youtube teman-teman gitu ya jadi kurang lebih itu sedikit guide buat teman-teman gitu ya terkait dengan youtube analytics dan gimana cara login di youtube studio juga semoga bisa memberikan teman-teman insight satu dua hal harapannya gitu ya dan kalau teman-teman suka silahkan subscribe juga di channel kita kalau teman-teman punya suggest punya ideas punya komentar apapun feel free juga buat tulis di komentar kita akan senang banget buat jawabin teman-teman dan baca apa sih yang teman-teman butuhkan juga well kurang lebih itu isi dari video kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang lain selamat menikmati